Al-Fatihah Al-Fatihah Ini adegan peristiwa Nabi Sulaiman dan para pasukannya ketika mereka mau menuju tempat melewati Wadil Wadil itu lembah Hatta idha sehingga apabila atau mereka mendatangi Sebab mereka Sulaiman dan para pasukannya mendatangi Ngelewati maksudnya Melewati atas lembah semut Jadi Sulaiman suatu ketika dengan para pasukannya melewati lembah semut Jadi suatu lembah yang semut banyak sarang semutnya maksudnya Semutnya Nah ketika adegan Sulaiman melewati lembah banyak sarang semutnya itu Kolat namlatun Berkatalah seekor semut Berkata tentu dengan bahasa semut loh ya Ya yuannamlu Wahai semut semut Uduhulu Masuklah kalian Masakinakum Ketempat tinggal kalian Masuklah La yaktimanakum Sulaimanu Ini janganlah Ya janganlah sampai Sulaiman itu Yaktimanakum Akan membinasan kalian Nginjak-nginjak kalian nanti Wahyunuduh dan tentara-tentaranya itu Wahumlah sunnah Dan meserahkan mereka Enggak sadar bahwa nginjak kalian Gitu kasarnya Nah atas kuasa Allah Karena memang Telinga Nabi Sulaiman itu Bisa memerti bahasa binatang Maka Sulaiman ibaratnya mengerim Mengerim pasukan supaya jangan maju dulu Ada semut Membiarkan semut dulu Masuk ke Ke liang-liangnya Supaya gak terinjak Nah Setelah semuanya masuk ke Ke apa ya Lobang-lobang Sarang semut Yang satu ini Sulaiman tanya Dekati akhirnya Ini Ini dialog ini dialognya singkatnya Sulaiman tanya Apa tujuan Ini bahasa saya Apa tujuanmu kok nyuruh teman-teman Masuk ke Sarang-sarang itu Apa kamu itu takut terinjak olehku Jadi semuanya tanya Apa tujuanmu tadi teriak nyuruh teman-temanmu Supaya masuk ke sarang Apakah takut terinjak Ternyata di luar dugaan Gini jawabannya Semuanya Aku khawatir teman-teman ku itu Kalau mereka berlama-lama Di luar Gak masuk sarang Dan melihat engkau Melihat pasukanmu Melihat Gemerlapnya Harta benda yang kau pakai itu Aku khawatir teman-teman ku itu Karena begitu terkesima Terpukau Taajuk melihat gemerlapnya Pasukanmu Atau Kostum itu Aku khawatir mereka itu Sekian detik Lupa kepada Allah Lupa Lupa Ini contohnya Kenapa? Karena Semut adalah Salah satu Makhluk Allah Yang Tingkat bertasbihnya itu Itu tinggi Non-stop Non-stop Tingkat bertasbihnya itu Non-stop Tinggi Ibarat kalau kita dihitung Wirid dikiris tigfar Kalah sama semut Dua jam kesimpulannya Muji Allah Subhanallah Kalah sama semut Kalah Kita ajak Tadi barusan Sholat Wirid dikiris tigfar Subhanallah Subhanallah Berapa jumlahnya? Tiga-tiga kali kan? Sub Sub Tiga-tiga kali Itu pun kita bilang Subhanallah Apakah mutu Tiga-tiga kali? Kan? Tidak Ya bener pertama Konsentrasi Subhanallah Subhanallah Lama-lama Ya sudah Mulut komat kami Pikiran keluar Keluar Apa hikmahnya? Kita aja sedang-sedang berdikir Masih lupa Tuhan kok Apalagi gak sedang berdikir Kan gitu hikmahnya Sedang wirid loh Sedang wirid Melupa Allah kok Apalagi gak Apalagi gak wirid Belas Oh tambah-tambah Lupanya kan gitu Berarti Bersyukurlah kita itu Dijadwalkan Dikir istighfar Apa dikir tasbih Subhanallah Alhamdulillah Dengan total Tiga-tiga kali Itu bersyukurlah Maksudnya apa? Dibadesi Tiga-tiga Supaya Salah satu terapi Khusuknya disitu Kalau misalnya Rasul bilang bahwa Wai manusia Baca sholat Baca tasbih Sebanyak-banyaknya Baca tahmir Alhamdulillah Sebanyak-banyaknya Baca Allah akbar Sebanyak-banyaknya Kalau sebanyak-banyaknya Geterhingga Justru Justru khusunya hilang malahan Kenapa? Karena semuanya kita Terserah kita Berapa jumlahnya Nah dengan dibatasi Tiga-tiga Supaya Supaya Pas kita misalnya Hitungan ke sepuluh Subhanallah Masih khusuk ini Nah ketika ke sebelas Kemana-mana pikirannya Kemana-mana Nah kapan balik lagi Ingat sadar Ketika hitungan Mau 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 Tiga puluhan Karena ganti bacaan Oh iya Sadar mirip dikir ya Ganti Alhamdulillah 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 Keluar pikir-pikir Keluar gak musuh Kapan balik lagi Ketika mau Tiga puluhan Karena ganti bacaan Bersyukurlah Dengan dibantu Dibatasi Tiga-tiga itu Membentuk kita Dari tiga Ucapan itu Mungkin yang mutuh Cuma sepuluh Yang mutuh khusuk Cuma lima Syukurlah dibatasi Terapi khusuknya Kesan Nah disini Jadi Kolat pelakunya Seorang binatang Namlatun Ini hikmahnya Allah itu Menaruh Ridho Kita Mengembang Allah itu Menaruh ridho Yang ngampun kita Itu pada sesuatu Dan sebaliknya Allah itu Menaruh Murka untuk kita Pada sesuatu Dan kita gak tau Contoh gini Misalnya Maaf ya Misalnya Ini aja Saya dosanya Banyak Besar-besar Dosa saya Saya tiap hari Misalnya Tobat Istighfar Nah Allah itu Punya Punya Suatu Apa Tapi sendiri Saya gak tau Allah bilang Seperti ini Saya Aku Akan Mengampuni Hambaku Namanya Yanuar ini Kalau Si Yanuar itu Ketika Aku giring Pada suatu Peristiwa Ada botol Di pinggir Apa Botol Di pinggir Meja itu Mengambil Maka Aku Ampuni Seluruh Dosanya Jadi Allah Ngiring Saya Peristiwa Nah Ketika Saya Berdiri Dekat Meja Ternyata Saya Tidak Ngapa Ngapain Terhadap Botol Diam Aja Ya Sudah Maka Ridu Allah Belum Turun Dan Sebaliknya Allah Itu Murka Kepada Saya Ada Sebab Kalau Saya Mengganggu Botol Ini Karena Allah Ngiring Saya Peristiwa Ternyata Saya Benci Botol Ini Saya Ganggu Langsung Murka Kesana Jadi Allah Itu Mengampuni Kita Ada Kalanya Dari Suatu Sebab Yakni Sesuatu Yang Allah Tahu Ridu Disitu Makanya Kita Itu Jangan Gampang Nyakiti Orang Jangan Gampang Dolimi Orang Siapa Tahu Allah Itu Ya Allah Itu Murka Sama Kita Karena Kita Tolimi Orang Itu Dan Kita Tahu Dan Sebaliknya Mari Kita Itu Gampang Berbuat Baik Sama Orang Kenapa Siapa Tahu Dengan Gampang Sepilih Ini Allah Ngampuni Kita Sebagaimana Peristiwa Di Berbagai Peristiwa Daman Dulu Itu Orang Dosanya Banyak Gara Gara Ngayangi Binatang Dosanya Besar Gara Gara Kasian Sama Binatang Lontur Oh Berarti Hal Yang Sepele Itu Bisa Datang Ridu Allah Termasuk Masalah Semut Ini Jadi Mungkin Allah Naruh Kekalahan Untuk Suleman Kalau Nginjak Semut Maka Semut Membantu Diri Semut Kasarnya Bersuara Keras Supaya Suleman Terdengar Kenapa Karena Kalau Nginjak Nanti Perangnya Tidak Menang Satu Yang Kedua Pernah Priswa Rasul Muhammad Di Mekah Ini Sambut Dari Suatu Surat Rasul Tidak Tau Bahwa Di Mekah Itu Ini Ketika Perang Fathul Mekah Ketika Rasul Nyerang Mekah Pengen Rebut Mekah Nah Di Mekah Itu Campur Penduduknya Ada Yang Sudah Beriman Tapi Diam Diam Karena Nggak Ikut Hijrah Kenapa Karena Resiko Jadi Di Mekah Itu Ada Orang Sudah Isil Tapi Sembunyi Nah Rasul Nggak Tau Bahwa Mereka Yang Gaget Hijrah Itu Ada Sudah Beriman Nggak Tau Nah Rasul Ada Rencana Pengen Nyerang Secara Serentak Pokoknya Orang Mekah Di Dalam Serang Semua Karena Jibul Dateng Ngasih Tau Muhammad Engkau Nggak Tau Dihantar Mereka Tidak Beriman Salah Satu Itu Kalau Menyakiti Mereka Salah Satu Mereka Oh Berarti Allah Itu Murka Kepada Manusia Lewat Sesuatu Yang Allah Pakai Sebagai Ujian Atau Cobaan Kira-kira Diganggu Apa Tidak Sesuatunya Itu Ketika Apa Dilah Sambidak Contohnya Sama Dengan Kita Sholat Antar Sholat Laki-laki Jumat Antar Jumat Menghabis Dua Sambidak Keduanya Kenapa Berarti Jumatan Adalah Sesuatu Amalan Yang Kalau Dikerjakan Maka Menjadi Penyebab Luntur Dosanya Meskipun Istighfarnya Kuotanya Kurang Umroh Antar Umroh Menghapus Dosa Antar Keduanya Meskipun Istighfarnya Kurang Kan Gitu Sama Disini Jadi Mari Kita Itu Jangan Gampang Berbuat Buruk Sama Orang Siapa Tahu Allah Itu Murka Sama Kita Gara Kita Buruk Sama Orang Itu Dan Sebaliknya Kalau Kita Berat Baik Itu Jangan Mele Mele Sudah Selamat Kesempatan Kerjakan Aja Semuanya Jangan Mele Itu Hal Ringan Kerjakan Ringan Siapa Tahu Ringan Itu Menjadangkan Ampunan Ini Contoh Terakhir Ini adegan Dikis Nabi Yusuf Alayhi Salam Ketika Ada Peristiwa Aib Dalam Istana Ini Istrinya Al-Aziz Menggoda Budahnya Yusuf Menggoda Untuk Berbuat Maka Peristiwa Dalam Istana Itu Jadi Aib Kenapa Karena Pelaku Yang Berbuat Istrinya Seorang Raja Jadi Aib Nah Karena Dalam Istana Itu Banyak Personilnya Ada Ada Laki-laki Ada Perempuan Sebagai Istrinya Maka Maka Beberapa Orang Yang Menjadi Saksi Dalam Dialog Antara Si Raja Dan Istana Maka Didengar Sama Penghuni Istana Namanya Penghuni Istana Kan Mereka Kan Keluar Jadi Jam Kerja Mereka Itu Ini Apa Ketika Jam Pagi Hari Berangkat Istana Malamnya Pulang Ke Rumah Ini Pulang Ini Cerita Akhirnya Jadi Para Anggota Kerajaan Yang Laki-laki Suami-suami Ketika Dengar Disana Ada Heboh Heboh Tentang Maaf Ya Peristiwa Perselingkuhan Ini heboh Ini disana Heboh Agarapai Sudah Pulang Rumah Jidik sama Istrinya Agarapai Ya Sudah Jadi Viral Jadi Viral Akhirnya Nah Ini Dalam Bahasa Arab Kata-kata Berkata Harusnya Pakai Kolat Pakai Tak Kenapa Karena Perempuan Yang berbuat Niswatun Tapi Ternyata Oleh Allah Dirubah Menjadi Kolat Taknya Dihilangkan Harusnya Pakai Kolat Pakai Tak Contohnya Istrinya Imro Kan Perempuan Pakai Kolat Maryam Perempuan Pakai Kolat Namlatun Tak Marbuto Semut Pakai Kolat Niswatun Artinya Para wanita Harusnya Pakai Kolat Oleh Enggak Allah Dirubah Taknya Dihapus Berkatalah Para wanita Di Madinah Itu Nyebarkan Berita Itu Jadi Secara Kasarnya Kaidah Bahasa Arab Beberapa Tulisan Dalquran Itu Salah Lafad Berhubung Quran Enggak Berani Menyalahkan Salah Tapi Enggak Berani Menyalahkan Karena Quran Mengajak Manusia Yang Alibah Mengungkap Apa Hikmahnya Ya Allah Rubah Harusnya Kolat Pakai Tak Pakai Kolat Khusus Satu Satunya Ayat Yang Pelakunya Perempuan Pakai Kolat Itu Cuma Disini Yusuf 30 Diungkap Hikmahnya Diungkap Pakirnya Kalau Berbunyi Kolat Pakai Tak Maka Ayatnya Berkesan Memberitakan Jadi Para wanita Di media Memberitakan Aibnya Istri Raja Memberitakan Kalau Sekarang Pakai Handphone Itu Ya Langsung Diviralkan Di berbagai Grup WR Sebagainya Jadi Memberitakan Kalau Pakai Tak Kolat Niswatun Memberitakan Nah Kalau Baca Kolat Sekarang Ada Sendatan Kan Tajwid Kolat Niswatun Kolat Niswatun Tersendatan Tersendat Nah Kalau Pakai Kolat Maka Memberitakannya Tersendat Ini Apa Nggak Nggak Cepet Tersebar Tersendat Entah Masalah Waktu Entah Masalah Sinyal Handphone Masih Sulit Macem-macem Karena Nah Kecepatan Kecepatan Nyebarnya Itu tanpa Halangan Berubah Huruf Tak Sekalipun Wakola Niswatun Cepet Wakola Niswatun Coba Pakai Tata Ilmu Sosial Ilmu Ya IT Teknologi Sesuatu Bersifat Bersifat Negatif Itu Gampang Nular Gampang Nyebuar Gampang Viral Wakola Niswatun Karena Dalam Kisah Ini Yang Menyebarkan Seluruh Kota Mesir Tahu Tentang Berita Aibistana Lima Wanita Ini Istri Dari Penghuni Istana Itu Ini Contohnya Jadi Kesimpulannya Adalah Lafat Kolat Dial Quran Itu Pelakunya Adalah Perempuan Atau Binatang Atau Orang Yaudi Nasrani Atau Para Malaikat Atau Orang-orang Yang jumlah Orangnya Banyak Tapi Dial Quran Ada Satu-satunya Ayat Yang Pelakunya Perempuan Tapi Nggak Pakai Kolat Nggak Ada Tak Cuma Satu Nah Karena Satu-satunya Maka Diungkap oleh Para Ilmuwan Bahasa Hikmah Dibalik Kenapa Dihilangkannya Huruf Tak Disitu Ternyata Bermuatan Berita Penyebarannya Itu Ini Singkat Kita Mengenal Tentang Lafat Kolat Dan Kolat Maksudnya Lafat Kolat Di Ayat Ini Aslinya Pakai Tak Oleh Allah Dihilangkan Tak Supaya Bermuatan Ajaran Bahwa Mengajarkan Sesuatu Yang buruk Buruk Itu Gampang Nularnya Nggak Banyak Halangannya Maksudnya Kalau Mengajarkan Sesuatu Yang Baik Baik Banyak Halangnya Banyak Halangannya Banyak Kodaan Ini Hikmah Dari Penulisan Kolat Dan Kolat Sebelum Saya kiri Dari materi Hari ini Tentang Lafat Kolat Yang Satu-satunya Ayat Taknya Dihilangkan Ada Di Surat Yusuf Ayat 30 Karena Permuatan Perbuatan Menyebarkan Hal yang Buruk Itu Gampang Ditunggangi Setan Untuk Semakin Berbuat Yang buruk Itu Sebelum diakhirin Tanyakan Silahkan Terakhir Terakhir Kesimpulannya Adalah Mari kita Ketika Membaca Al-Quran Itu Yang merasa Sudah lancar Bacanya Ada Peningkatan Penghayatan Apa yang Kita Baca Itu Minimal Kalaupun Tidak Tahu Arti Perkata Langsung Kita Baca Dari Terjemahannya Nah Ketika Ada Rasa Ingin Tahu Dari Arti Perkalimut Hikmah Di Belafat Itu Maka Perlu Adanya Belajar Tentang Pendalaman Mengungkap Hikmah Hikmah Di Belafat Tersebut Agar Kita Baca Ada Tersentuh Disitu Tersentuh Nah Ini Saya berikan Cara Seperti Itu Dulu Hari Ini Kita Akhiri Semoga Menjadi Memperanfaat Kita Jadi Semangat Dalam Mengkaji Lapa-lapa Diyal Quran Agar Kita Ketika Membacanya Menjadi Tersentuh Kenapa Karena Mutunya Membaca Quran Adalah Tangisannya Tangisannya Jadi Sholat Apa Khususnya Sholat Khususnya Itu Nah Khususnya Quran Apa Nangisnya Itu Bukan Nangisi Hal yang Nangisi Apa yang Kita Baca Disitu Berarti Apa Tersentuh Ada Penghayatan Itu dulu Kita Akhir Dengan Bacaan Alhamdallah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakum Labi Hamdika Asyadu Allaylanta Astaghfirullah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah